Dan terjadi adu mulut di situ, namun kemudian selesai. Polisi menangkap tiga orang pelaku pengadiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Surakarta. Ketiga orang pelaku merupakan warga kampung Sewu Jebres, Surakarta. Kepulresta Surakarta Komis Pol Adel Safri Simanjun tak menyampaikan, aksi kekerasan didasari salah paham di jalan raya yang berujung adu mulut. Selang beberapa jam, pelaku yang tidak terima dihentikan korban melakukan balas dedam dengan mengajak 20 orang temannya. Polisi mencintas jumlah barang bukti antara lain adalah senjata tajam jenis pedang panjang dan satu button stick besi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 51 dan pasal 170 ayat 1 tentang tidak pidana kekerasan dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.